Meskipun penyintas dan keluarga penyintas memutuskan untuk tidak melaporkan apa yang dialami ke pihak berwajib, yang penting untuk disadari adalah proses pemulihan itu bisa memakan waktu yang lama dan perlu untuk dikedepankan karena banyak sekali pengaruh dampak psikologis yang mungkin dihayati oleh penyintas dan juga oleh keluarganya, tidak hanya secara keluarga kecil mereka tapi juga mungkin ada stigma-stigma sosial yang dilekatkan oleh sekitarnya misalnya kepada atau masyarakat kepada penyintas dan keluarga penyintas, karena itu memang dibutuhkan proses pendampingan yang cukup lama sehingga penyintas dan keluarga penyintas dapat tetap produktif walaupun telah mengalami peristiwa traumatik yang bisa membuat mereka berpikir bahwa dunia ini tidak aman dan jahat. Jadi prosesnya ini sangat tergantung pada dukungan yang diterima oleh penyintas dari sekelilingnya. Oleh karena itu kita sebagai masyarakat juga perlu untuk tidak memberikan label yang negatif pada penyintas kekerasan, karena memang bukan salah orang tersebut begitu bahwa ada orang-orang lain yang ingin mencelakakan mereka dan secara niat dan yang juga saya usulkan adalah adalah adanya gerakan dalam masyarakat untuk selain mendukung penyintas dan keluarganya adalah untuk mendorong terus supaya ada kejeraan ya pada pelaku kekerasan seksual. Jadi tidak hanya keadilan misalnya, hukuman yang diberikan misalnya kita anggap sebagai masyarakat terlalu singkat gitu misalnya di bawah lima tahun gitu. Seperti ada satu peristiwa kekerasan seksual di mana pelakunya hanya dapat tiga tahun dan denda berapa puluh juta. Sementara stigma yang melekat pada si penyintas dan sebagainya itu jauh lebih jangka panjang dibanding itu. Dan karena itu saya pikir masyarakat harus lebih banyak bergerak dan mensyaratkan supaya seseorang yang telah menjadi pelaku kekerasan seksual itu misalnya harus melapor kepada RT, RW, kepada polres setempat di mana kalau dia sudah keluar dari penjara dan tidak boleh misalnya bekerja dengan anak-anak atau tinggal di dekat sekolah atau di dekat tempat di mana di taman seperti yang misalnya banyak anak-anaknya sehingga sanksi sosial seperti itu bisa membuat seorang pelaku kekerasan seksual lebih jerah dan berpikir ulang apakah memang mereka akan menjalani hidup yang penuh isolasi seperti itu. Jadi penting sekali peran masyarakat untuk mendorong dan mendukung supaya sanksi sosial tidak hanya keadilan maksudnya lewat proses hukum yang seringkali mengecewakan tapi juga ada sanksi sosial yang dilakukan. Saran saya untuk orang tua dan sekolah adalah untuk memberikan pendidikan tentang kesehatan reproduksi kepada anak-anak sejak dini gitu Mungkin kita memang harus menyesuaikan dengan tahapan perkembangan anak tersebut misalnya kalau anak terlalu kecil kita bisa mengatakan yang sekarang ada yaitu misalnya The Underwear Rule misalnya bahwa tidak boleh ada yang masuk ke dalam telana dalam misalnya dan kemudian jadi kita memang mencoba menjelaskan kepada anak sesuai dengan apa yang bisa dimengertinya Semakin besar tentu saja kita bisa lebih eksplisit dan lebih spesifik tentang konsekuensi dan sebagainya apabila melakukan hubungan seks dan lain-lain tetapi dari kecil sebenarnya kita bisa mengatakan bahwa ada yang good touching, bad touching dan bahwa tubuh kita itu adalah pemberian dari Tuhan yang mengahesah dan kita harus memeliharanya dan tidak membiarkan orang untuk memaksakan kehendak dan hal lain yang menurut saya juga penting adalah anak untuk juga dilatih bela diri sebenarnya lebih untuk refleks supaya dia bisa menyelamatkan dirinya sendiri cuman ini juga belum tentu dengan bela diri itu dia juga bisa terlepas dari kekerasan seksual tapi mungkin kita bisa melakukan langkah-langkah preventif dari komunikasi, dari latihan bela diri dari memberikan pemahaman dan kesehatan reproduksi yang sesuai dengan usia anak sehingga anak juga memahami apa yang perlu dia waspadai terima kasih telah menonton!